Hakim Tunggal Permohonan Pra Peradilan Dapson, selasa siang terpaksa menunda sidang karena tidak hadirnya pihak termohon 1 Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira dalam sidang pertama ini. Sidang yang awalnya akan dimulai pada pukul 9 pagi, terpaksa molor karena menunggu kehadiran dari termohon 1. Padahal pihak termohon 2 dari Kejaksaan Negeri Kampar telah hadir bersama para pengacara yang akan membela mantan Ketua Cabang HMI MPO Pekanbaru. Dalam sidang perdana ini, Hakim Mini Warlia menetapkan pada kamis depan untuk kembali digelar sidang praperadilan tersebut dan saat sidang pada kamis depan tersebut pihak termohon 1 diwajibkan hadir. Namun salah seorang anggota tim pengacara Dapson, Beni Zaralata, mengingatkan kepada termohon 1 untuk berupaya mengundurkan sidang praperadilan ini dengan cara berusaha mengulur-ngulur waktu. Persidang ini sesuai dengan relas pemanggilan ini pukul 9, namun memang tadi para pihak belum hadir. Kita sudah hadir pukul 9 tadi tim di sini, 10 orang pengacara dari pembela Dapson sudah hadir. Namun karena para pihaknya masih kurang, diberikan kesempatan oleh penitra untuk hadir, hingga akhirnya tertunda tadi. Dan kita kejar terus Pak Menjuris Hakimnya, ibunya, sehingga bisa sidang sebelum ini walaupun cukup molar waktunya. Ketidakhadiran pihak termohon 1 Kapolres Kampar, Andriya Nantayudistira ini telah disampaikan secara resmi melalui surat oleh pihak termohon 1. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai, melaporkan.